Hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi ini sore hari sudah pukul empat lebih nah kita mau Sally santai jadi ini tadi kita belok di deket timbangan ya kalau dari arah Solo ke Monogiri setelah perbatasan itu nanti ada timbangan nah sebelum timbangan itu belok kita belok kiri nih jalanannya kita pakai Sally lagi kita mau kemana kita lihat nanti Oh Nisa du banget ya suasananya lihat Angon medus lu banyak orang menggembala kambing cuma satu sih sebenarnya tapi kambingnya banyak wah ini kalau sepedaan turun kayak gini enak banget nih Oh eh di dalam jalanannya bagus banget dan setnya juga bagus ini luar biasa ya jalanannya halus sekali ini tuh padahal di dalam-dalam sudah sampai pentokan Oh ini ngebut nih waduh ngebut 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 kanan-kiri banyak pohon jati jadi ingat pas musim ulat jati itu banyak banget ini ya apa ulatnya itu sampai inilah ke mana-mana kan Oh ini sudah naik ya berangkatnya turun berarti pulangnya naik ya naik nyantai aja nggak papa ngeflag ya ininya ya tadi ya jadi ini kekurangannya stemnya Light Pro yang paling apa ya bikin nggak nyaman jadi karena dia kelihatan ringan kan terus jadi goyang nah ini mentok terus ada tulisan desa sendang hijau kita belok kiri nah setelah belok tadi jalanannya sudah ini ya aspalnya sudah tidak terlalu halus tapi kalau menurut saya pribadi sih untuk Sally masih masuk lah ini karena masih banyak jalan yang bisa dipakai kan Oke kita tinggal lurus terus lanjut sampai ke kemana kita telaga celaket nah bentar lagi ya itu kan udah sampai pertigaan kita tinggal 12 nah kalau kiri itu kebendungan colo nah ini yang saya sebutkan tadi kalau ke kiri itu kebendungan colo ini bablas ket logo celaket nah dulu katanya ini ya pernah dipakai syuting Wirosa Bleng hahaha soalnya apa ya dari sisi persekitarannya itu mirip kayak gunung purba ya batu-batuannya tebing-tebingnya eksotis ini kanan kiri masih hutan nih loh kan hahaha oke kita lanjut terus di kawasan persawahan di pinggir sungai ini Bengawan Solo ya atau sungai apa Bengawan Solo nih sampai ke arah sini tuh di pinggir-pinggir sungai itu tapi menariknya Bengawan Solo tuh ini loh ada toko roti di Singapura namanya Bengawan Solo nih sudah sampai ke Telogo celaket Oh ya sekarang bersih banget ya dulu tuh ya bersih juga sih nih suasananya tuh itu penggunungan-penggunungan atau perbukitan ya lebih tepatnya Oh ini pada mancing Oh hehehe pas Monggo terus wisata utamanya di sebelah sana ya tapi ini kayaknya tutup kan udah jam segini ini sudah tutup jadi bisa ada bebek-bebean juga disitu terus bisa jalan sampai ujung sana bisa naik-naik hiking hiking nah ini untuk gapuranya ya selamat datang Telaga celaket jadi ditutup Oh ternyata karena ini ya pandemi ya jadi tutupnya karena itu nih di sekitarnya ada apa kolam-kolam terus mie ayam di dalam tempat makannya ada musolanya juga itu di ujung dan cukup lengkap lah kalau menurut saya dan relatif kurang ya masuknya ini berapa waktu itu 5.000 10.000 bisa menikmati pemandangan santai terus di dalam ada kayak gajibonya jadi bener-bener enak lah dan kita nggak bisa masuk karena ini tutup sini di persekitaran masih hutan-hutan ini kolam karamba ini bener-bener ini ya air semua ya yang dibawah ini ya ya kan persawahan kuning pas pada baru panen nih belum lama ini ada ikannya nggak ya mungkin ada tapi kan ini lebih ke sawah percaya enggak aku dulu sering mancing di sini dapat enggak 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 paling dapet cuma satu-dua tuh yang besarnya tuh cuma segini masa kecil ya kesana ada jalan yaitu ya berarti itu jalan di pinggiran sungai Bengawan Solo ya kemungkinan sini kalau bablas ke mana lembus bablas ke jalan yang kemarin itu mungkin ya bisa jadi kan soalnya kan ini masuk ke hutan-hutan yang ya itulah tuh itu banyak banget deh meskipun kelihatannya apa jalannya kecil tapi yang pada lewat dari tadi yang motor-motor kalau mobil agak jarang sih karena memang dari kondisi jalannya kan memang lebih lebih nyaman motor kalau ini nih kita menikmati persawahan dulu ya oke